Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Masya Allah ya atau takbir Allahu akbar Allahu akbar ya itu biasakan berzikir orang munafik paling sedikit zikirnya Hai layak kurunallaha illa qalila mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit orang-orang yang paling sedikit zikirnya di bumi ini dari umat Nabi Muhammad SAW adalah orang munafik mereka gantikan zikir-zikir itu dengan kata-kata yang ada di daerah mereka undemandeh Hai mereka ganti dengan kalimat-kalimat yang santian oleh rancaknya lemak undemandeh ya apa gunanya kalimat-kalimat itu semua Coba katakan Masya Allah luar biasa Allah menciptakan dan sebagainya taib ibu-ibu yang kami muliakan tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama pada waktu-waktu berikut ini pertama lihat di kitabnya lihat di kitabnya pertama saat hendak makan dan minum saat hendak makan dan minum ya inna syautan tadi sudah saya katakan inna syautan la yastahillu ta'amalladhi lam yudhikarismallah alaih sesungguhnya syautan benar-benar akan dapat rezeki akan benar-benar dapatkan makanan kamu yang kamu ketika memakannya kamu tidak membacakan nama Allah seperti kata Rasulullah SAW di sentilnya tangan seorang anak-anak yang langsung ambil makanan dan memakan kata Rasulullah ambil dengan tangan kananmu dan bacakan nama Allah ketika memakannya ambillah dengan tangan kananmu ambil yang terdekat dan sebutlah nama Allah ketika kamu akan memakannya begitu di dalam hadis sahih muslim Nabi SAW bersabda inna Allah ta'ala la yaza anil abdi ayyakul al-akala ta'u yasharabasyurbata fayuh madullaha alaiha sesungguhnya Allah ta'ala benar-benar meridai hamba bila ia menyentak makanan atau meneguk minuman lalu ia memuji Allah atas hal itu apa yang doa yang dibaca setelah makan terus ada ya Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanih min ghairi haulin minni wala kuwah Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanih min ghairi haulin minni wala kuwah segala pujian bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberikan rezeki kepada aku min ghairi haulin minni wala kuwah sementara ini bukanlah dalam kekuatan dan kekuasaanku sedikitpun itu yang dibaca Bu sementara yang kita dengarkan sejak dia kecil dulu apa iya kalas ya cuman lebih baik daripada semaskali dia tidak membaca apa-apa ta'ib ibu-ibu yang kami muliakan seperti yang pernah kita ingatkan dulu bahwa sesungguhnya Nabi pernah cemberut melihat seseorang makan lalu ketika orang itu kemudian tiba-tiba wajah Nabi jadi berubah sahabat memperhatikan terus perubahan-perubahan wajah Nabi ini lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah mula-mula wajah kau cemberut melihat si fulan makan lalu tiba-tiba wajahmu menjadi berseri Kenapa ya Rasulullah Rasul berkata aku melihat setan makan bersamanya Hai setan bersama makan dengannya tapi ketika dia membaca Bismillah awaluhu akhiruh ya ternyata dia tadi lupa dan dia ingat tengah jalan udah dampir habis dia ingat lalu dia baca Bismillah awaluhu akhiruhu dengan nama Allah ya dari permulaannya dan dari sampai akhirnya maka aku melihat setan muntah-muntah aku melihat setan muntah-muntah apa yang dimakan setan tadi keluar bahkan yang tidak yang dimakan satu lu keluar baik ibu-ibu demikianlah ibu-ibu harus mengingatkan anak-anak kita ayo nak udah baca tadi belum biasanya anak-anak kita tuh lupa terus tuh udah udah baca diri nak belum ayo baca apa sekarang Bismillah awaluhu akhiruhu mohon diingatkan ya Bu ya biar jangan gepuk pula setan bersama anak kita ya jangan sampai gemuk kuat setannya bersama anak kita tapi biarkan setannya sengsaranya longsoh ya sementara dia menjadi pendamping anak kita selanjutnya yang kedua diharuskan kita berdoa berzikir khususnya ibu-ibu khususnya ibu-ibu adalah berikut ini saat masuk rumah dan saat keluar dari rumah lima dah kenapa kenapa kita masuk rumah baca doa zikir saat kita keluar rumah kita bentengi diri kita bismillahi tawakkaltu alallah la hawla wala kuwata illa billah saat kita masuk rumah setan tuh persis kayak nyamuk kayak lalat bu dia ngikut dia ngikut ada setan kuburan ada setan pasar ada setan sampah ya setan-setan dibangsa jin mereka ngikut ketika kita masuk rumah lalu kita baca bismillah mereka tertembok dimana mereka nggak bisa tembus kita udah masuk ke rumah mereka tertahan di luar apa kata mereka pada kawannya balik-balik balik balik ke belakang cari rezeki yang lain di sini nggak ada tempat tinggal begitu Bu Masya Allah ketika kita keluar kita terbentengi dari kejahatan-kejahatan syaitan dan ketika kita masuk syaitannya juga nggak bisa numpang masuk tayyib Mari kita baca iza dakhal al-rajul baytahu fadhakarallaha ta'ala apabila seseorang masuk dalam rumahnya lalu dia bersikir dan menyebut Allah subhanahu ta'ala hina yadakul ketika masuknya itu wahina yadakul ketika dia makan kala syautan syaitan berkata la mabita lakum tidak ada tempat tinggal untuk kamu wala asya'ahuna dan nggak ada untuk makan malam di sini nggak ada tempat tidur malam ini tidak ada ternyata saya tentu bersama dengan orang Bu saya tentu nggak suka tidur di bawah-bawah yang langsung bawah-bawah tuh atapnya langit karena karena hujan mereka juga kehujan lho Bu kalau panas mereka kepanasan jadi mereka suka mencari-cari kayak orang suka Coba Bu kalau lagi kepanasan kita mencari setiap apa tempat teduh syaitan pasti Bu kalau ada rumah-rumah tua di tengah hutan pasti itu sarang rumah setan kalau ada gedung-gedung tua yang enggak dipakai rumah-rumah yang pasti syaitan akan kesana Hai kayak kita mampir ketika hari hujan lebat kita mampir walaupun rumah tua kan berteduh dulu nah bedanya syaitan ini makhluk degil dia kalau sudah dapatkan ada tempat berteduh yang intip-intip ke dalam kalau bukan orang keluarga beriman atau beriman tetapi tipis iman nggak ngerti sunnah maka dia akan cari selah untuk masuk ketika buka pintu orang ini dia akan masuk kayak kucing kayak tikus kayak lalat kat nyamuk ya dia akan masuk tapi kalau orang ini buka pintu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim ah nggak bisa masuk dia ya Masya Allah begitu ya Bu ya jadi lama bita lakum wala asya'a lakum hahuna malam ini tak ada tempat tinggal ibu kalau masuk gua-gua juga mesti baca doa gua-gua ini mesti tempat-tempat syaitan Bu mesti gua ngalau dimana ada yang gua-gua mesti ada itu ya ada tempat-tempat eh pondok-pondok tengah sawah anak-anaknya itu dangau-dangau dan segala macamnya itu juga tempat syaitan Ibu-Ibu karena syaitan sekali lagi kayak kita dia tidak sanggup berpanas-panas dan juga tidak sanggup berhujan-hujan Hai dia akan mencari tempat berteduh nah kalau tempatnya merasa dialahkan oleh kita apa persennya itu kita menempati tempat yang menurut dia ini sudah lama di sini nah itu namanya cara-cara itu makanya Ibu kalau menduduki sebuah tempat bacaan dengan bacaan yang dengan zikir masuk mendengarkan kita baca doa itu dia akan langsung ngacir Bu ya lanjut kita bacakan doa berikut ini ketika kamu masuk rumah lalu kamu tidak membaca doa apa doanya masuk rumah kha fakat cukup Bismillah Assalamualaikum itu nah kalau ada orang di dalam ada nggak ada baca Assalamualaikum nggak ada masalah tapi yang wajib adalah Bismillah baca Bismillah masuk nah kemudian Assalamualaikum supaya orang dalam rumah tahu ya Bismillah cukup berbisik saja Bismillah ibu-ibu kemudian ketika orang itu tidak membaca nama Allah ketika dia masuk maka syaitan akan berkata ayah 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 cepat-cepat masuk ya sebab masalahnya kita yang pertama masuk nih nggak baca Bismillah kita ada tiga orang yang pertama masuk aja Bismillah lewat yang pertama ini dia bisa baca masuk dia akan panggil kekuatan cepat-cepat siapa tahu yang kedua ini biasa ngamalkan Sunnah Bismillah ketika baca Bismillah ketutup langsung gitu loh Bu ketika satu baca Bismillah ketutup Hai Nah ibu-ibu yang kami muliakan makanya ini dibudayakan Sunnah ini Sunnah harian ini dibudayakan bener khususnya kepada anak-anak mandrasah juga gitu dari luar-luar nanti diingatkan kepada mereka harus baca baca Bismillah ketika masuk Hai setiap sebentar ya kalau keluarnya setiap sebentar asal masuk aja Bismillah sehingga menjadi otomatis bagi dia seperti otomatisnya dia masuk WC dengan kaki kiri seperti otomatisnya dia masuk rumah dengan kaki kanan gitu otomatis baginya Bismillah toh itu nggak sulit nggak berat dan itu juga adalah zikir Allah Ridho ketika orang ini kata Rasulullah dalam hadis ini makan dan tidak membaca nama Allah berkatalah syaitan beruntunglah kamu malam ini kamu dapatkan tempat tinggal dan kamu mendapatkan makan malam Hai gitu Bu ada syaitan tuh syaitan-syaitan musafir lho Bu Hai syaitan-syaitan Ibn Sabil Hai memang ada dalam perjalanan jadi dia akan cari tempat tinggal dimanakah ini sekali lagi ya syaitan itu sekalian makhluk degil ketika dia dapatkan tempat tinggal dia akan gerogoti tempat tinggal itu Hai maka malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah malang betul keluarga yang nggak ngerti sunnah pada dia Muslim kenapa dia akan bersama tempat tinggalnya dengan syaitan satu lagi syaitan memang kurang ajar Bu ketika kita berhubungan intim dengan istri yang ngintip bukan hanya ngintip dia masuk ke kamar dia akan shoting kita Hai bukan hanya shoting di pajangnya seperti itu dia pun ikut mereka punya teknologi lho Bu nanti dia akan ketawa dengan bangsanya ngelihat si fulan dan fulan dari bangsa Bani Adam lihat tuh di rumah Nuh hahaha ketawa mereka udah ngajar Bu mereka itu sangat syahwat dengan kita lho Bu ya diperlui bu ketahui syaitan itu sangat syahwat dengan kita makanya mereka melakukan apa-apa yang orang-orang nakal kita lakukan ya dia pasang di rumah kita CCTV ya dan dia pasang semua teknologi yang mereka punya ibu jangan pikir mereka tuh makhluk namaden ya jangan ibu pikir mereka tuh makhluk zaman barulak dulu mereka lebih maju teknologinya daripada kita Bu ya tayyib lanjut dalam sunan at-termizi disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang keluar dari rumahnya hendaklah dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah la wala hawla wala kuwata illa billah siapa yang membaca ini kata rasulullah salam maka akan dikatakan kepadanya nah ibu kamu telah diberi kecukupan dan kamu pasti akan diberi perlindungan Masya Allah jadi kalau ada orang punya Ain Bu punya Ain dia melihat Ibu dengan Ainnya dengan kedengkiannya enggak tembus limadha kenapa sebab kita telah membaca ini perlindungan yang sempurna ketika keluar rumah mankala aw mankara bismillahi tawakkaltu alallah la hawla wala hawla wala kuwata illa billah ti'lalahu dikatakan kepadanya kufid engkau dicukupkan ha dan engkau akan diselamatkan engkau akan dilindungi Insya Allah kecuali orang ini melakukan maksiat apa maksiatnya dia menggunjing orang maka terlepaslah perlindungan itu ibu tahu Allah itu punya malaikat penjaga khusus dalam Al-Quran disebut malaikat penjaga khusus itu namanya adalah muakibat pernah dengar kajian kita ini? pernah namanya muakibat min baini aidihim wa min khalfihim dari depan dari belakang ada muakibat malaikat-malaikat gagah yang setan-setan dan jin mampu melihat malaikat-malaikat itu dan mereka ketakutan ketika kita baca bismillahi tawakkaltu alallah wa la hawla wa la quwata illa bila kita keluar syaitan malaikat-malaikat langsung hadir di depan dan di belakang kita menjadi bodyguard kita jin dan setan para ahli hipnotis ya para ayn orang-orang punya ayn dan sihir tidak akan mampu tidak akan mampu kecuali kita menyebabkan setan malaikat-malaikat muakibat ini lari kapan mereka akan lari? mereka benci dengan apa yang kita buat karena Allah dimaksiyati saat mata ini memlototin aurat orang umpamanya saat mulut ini menghibah saat kita menalaikan solat kita buka youtube lalu kita lihat film-film yang tidak pantas saat itu malaikat-malaikat ini bubar bubar ambuhkanlah baca bismillah tawakkaltu tadi tapi mereka telah mengusir dengan maksiatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau mau dilindungi jangan maksiat bersambunglah dari ibadah ke ibadah zikir ke zikir orang itu tidak akan bisa ditembus insyaallah ta'ala bahan Allah terus yang ketiga dimanakah kita harus membaca zikir dan doa saat masuk khala apa itu khala WC kalau ibu nyebutkan di malaysia WC WC gak ngerti orang itu apa itu WC tapi ibu katakan tandas atau toilet ya tapi WC ini apa singkatannya singkatan dari apa ini Westafel cebo oh Westafel closet gitu ya ya mungkin begitu ada doanya kenapa Rasulullah menyebutkan WC tempat mirhat khala salah satu tempat dimana setan-setan berkumpul disitu dan itu mereka jenisnya macam-macam jantan dan betina ya makanya ketika masuk kata Rasulullah masuklah dengan kaki kiri dan baca a'udhu a'udzubillah minal khubuti wal khaba'is jangan main-main lho bu ketika ibu masuk jin-jin dan setan-setan yang ada di dalam situ itu mereka makhluk-makhluk porno mereka makhluk porno memanglah e'ek kita jadi rebutan mereka menjijikkan ya e'ek kita jadi rebutan mereka tetapi mereka juga menikmati kefulgaran kita maka kalau kita masuk WC agar mereka tidak mampu melihat kita sama sekali baca itu doa kita masuk mereka tidak mampu melihat apa-apa tapi ketika kita melakukan pelanggaran di dalam itu ngomong dalam khala' ngomong dalam WC ada orang nelfon kita angkat ya sudah tuh langsung terbuka kembali kita ya terbuka ini para istri juga seringnya menyapa suami dari luar enggak dia malah tak kunci anua kan tergantung di anua lah itu buka langsung itu ya kalau dia bermaksiat di dalam WC makin jadi bu makin jadi boleh jadi dia bisa masuk ke kita kalau kita bermaksiat dalam WC apa jenis maksiat dalam WC mungkin berzina dalam WC mungkin melakukan onani dan musterbasi di WC dan sebagainya maka syaitan akan masuk kepada kita minal khubus wal khabaith na'udzubillah satu lagi bu kalau dalam WC itu kita disunahkan untuk kepala walau hanya dengan mindil dengan mendil walau hanya dengan tisu kata Nabi walau hanya dengan sapu tangan kecil kita harus tutup kepala kita handuk kecil jadi kalau masuk ke dalam WC itu memang mesti pakai bu sebabnya apa? ternyata salah satu rahasianya bisa diketahui sekarang bahwa syaitan-syaitan jin-jin WC yang ada suka nongkrong di kepala kita kita ek dia ek pula di kepala kita memang jahat bu memang mereka itu makhluk yang sangat enggak tahulah ek-ek dari kepala kita padahal banyak teman ek yang lain kan tapi kepala kita yang dipilihnya makanya Nabi suruh tutup sementara disini ada ada hafalan-hafalan Al-Quran disini ada hafalan-hafalan hadis ada hafalan-hafalan Asmaullah dan sebagainya nah dia duduk disini kurang ajar enggak itu? kurang ajar bu itu makhluk memang Masya Allah kalau lah nampak makhluk itu dia gigi-giginya ya bu sambil baca kursi giginya tapi salah itu bu kalau Nabi di cakiaknya cakiak sampai menjulur lidahnya kata Nabi kelihatannya gede loh bu ketika ditangkap mengecil-mengecil dan dia menjadi asli sebesar apa aslinya kecil setelah itu lidahnya menjulur kata Nabi terasa oleh ku dinginnya lidahnya itu kalau lah aku mau kata Nabi aku akan tempelkan ia di rinding masjid aku ikat supaya besok jadi mainan anak-anak kota Medinah kata Nabi inilah jin dan setan itu kalau sempat jatuh ke tangan orang beriman ketangkap ketika dia sedang tasyakul menampakkan diri dia akan kembali kepada hukum alam kita ibarat ikan sedang meluncek maka dia jadi milik kita dia tidak bisa balik ke alamnya ya mau diapain aja itu jin dan setan dia bisa digituin jadi kalau ada orang bu masuk botol bohong ibu dibohong-bohongin udah percaya aja emang ibu bisa melihat jatuh setan sehingga ibu percaya Ustadz botol itu menginggari Ustadz ya bisa saja kawan-kawannya dari bangsa jin yang menggerak-gerakkan dari luar mana ada jin yang mau ditangkap dimasukkan ke botol mana ada yang mau bisa jadi orang ini bisa melihat jin bisa jadi itu menandakan di tubuhnya sudah ada bangsa setan-setan karena hanya setan yang mampu melihat bangsanya sendiri nah orang-orang yang mengaku bisa melihat jin-jin setan-setan itu pantas untuk dirukiah tuh bu walaupun ngesyih betul dia dia bisa melihat bangsa jin patut dirukiah tuh berarti dia iya iya yang bisa melihat itu adalah para nabi-nabi dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah adapun para wali-wali ketika jin itu menampakkan diri bisa ya baik ibu-ibu yang kami muliakan kita kembali kepada masuk WC harus dibaca khubuti wal khabaif seterusnya halaman 148 setiru apa kata Rasulullah setruma baina a'yunil jinni wa'uraci bani Adam ini dalilnya ya penutup antara mata-mata anak cucu Adam ya dan antara mata-mata jin pandangan mata mereka ini penutupnya dengan aurat bani Adam adalah Allah iza wadza'ah ahadakum thawbahu ayyakula bismillah ya ya ketika kalian melepaskan pakaiannya adalah ia membaca bismillah ketika buka baju ketika buka aurat baca bismillah saat itu kita lakukan jin akan terhalangi untuk dapat melihat ini jin ya bukan setan bukan setan apa beda jin dengan setan jangan lupa loh jangan lupa jangan lupa setan adalah dari bangsa jin tapi setan adalah jin yang sudah kafir kepada Allah dan bergabung dengan kerajaan iblis lalu dia menjadi bala tentara iblis sementara jin adalah rakyat biasa dari bangsa jin yang tidak bergabung dengan kerajaan iblis ya ini ya ini namanya jin kalau ibarat di kita manusia setan itu kelas tentara tentara polisi yaitu setannya gitu kan sementara kita rakyat sipil adalah jinnya ibaratnya begitu paham bu jadi baca siapa ada yang terkira yang belum mengamalkan ini yang belum mengamalkan ini belum ya buka-buka aurat besok ini walaupun di kamar sendiri walaupun di rumah sendiri baca bismillah kalau di kamar mandi enggak cukup kita masuk saja selesai kamar mandi kita buka kan sudah enggak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi di WC jadi ketika buka-buka itu apa yang mewakilinya masuk yang pertama tadi saja A'udzubillahiminal khubuti wal khabait buka-buka lah ya mereka tidak mampu melihat kita sama sekali kalau di kamar baca bismillah baik selanjutnya keluar daripada WC sama bu kalau kita keluar dari WC enggak baca doa ini hufuronek ya mereka ikut keluar mereka keluar langsung ke kamar kita ikut kurang ajar itu orang ya yang ikut itu dia makanya keluar hufuronek kan banyak kamar sekarang kan yang langsung dengan kamar mandinya dia makanya oh yang gaya-gaya hotel gitu iya setali dalam satu kamar itu langsung kamar mandinya enggak berdinding pakai dinding nah udah berarti kaca itulah dia anunya dari melewati kaca itu kita baca hufuronek ya bu kalau tempat WC ibu bisa ibu pisahkan di tempat kamar mandi maka ibu boleh masuk kamar mandi itu membaca bismillah ibu boleh karena yang dilarang itu membaca nama Allah adalah di WC ya di WC makanya disunahkan antara kamar mandi dengan WC itu beda tempat beda tempat di kamar mandi kita boleh wuduk tapi kalau menyatu dengan WC udah-udah udah belang-belang jadinya bu padahal kita tidak boleh berwuduk di tempat yang langsung ada WC nya ya sebaiknya memang terpisah rumah kami ketiknya Pak Ustadz Baklo kemisahannya kan begitu kan kalau begitu kasihlah batas kasihlah batas ya umpama seperti ini 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 Westafel kita udah kasihlah batas seperti ini ya ini bak mandi kita umpamanya ya ini bak mandi ini kita masuk sini untuk ke Westafel kasih batas ini bisa kan bu bisa mesti bisa nih nah sini kita bisa berwuduk sini ini sementara ruangan itu besarnya anggap lah seperti ini ya bu ya untuk kelas orang miskin bisa nih bu insyaallah kasih batas karena ya atau kalaupun seandainya ibu-ibu mau ini apa kalau seandainya sulit bagi kita ya ya semoga Allah kasih rezeki ajalah itu aja solusi yang keempat yang keempat dari apa yang keempat dari kesalahan wanita banyak meninggalkan zikir nah zikir-zikir yang diperintahkan untuk dirutinkan yang keempat kan begitu tadi yang pertama tadi apa coba jangan lihat buku yang pertama tadi apa ketika makan dan kita makan dan minum yang kedua masuk rumah dan keluar rumah yang ketiga kemar mandi sekarang yang keempat yang keempat saat bersin saat bersin baik ibu-ibu yang kami muliakan dalam sahih Bukhari dinyatakan Nabi SAW jika salah seorang diantara kalian bersin maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah didengar oleh orang yang mendengar membalas dengan Yerhamu Kallah atau Yerhamu Killah dijawab oleh orang yang tadi bersin Yahdikumullah wa yuslih balakum tentu saja ini hanya akan diamalkan oleh orang-orang beriman saja ya tapi orang-orang Islam kebanyakan dia tidak akan melakukan haa beruntunglah kamu penyakitnya keluar kalimatnya cuma itu bukan eh baca Alhamdulillah kalaupun dia ucapkan Alhamdulillah hanya orang-orang pengajian saja yang sanggup membalas itu biasanya Yerhamu Kallah tetap beda bu antara orang ngaji dengan yang tidak ngaji yang tidak ngaji akan diam saja nyantai baik ketika bersin atau mendengar orang bersin dan baca Alhamdulillah cuma bu kalau orang itu tidak baca Alhamdulillah dan orang itu belum kita kenal ya tidak usah pula kita kasih tahu eh baca Alhamdulillah sementara kita tidak kenal dengan dia dia tidak kenal dengan kita kita nasihati dia baca Alhamdulillah kecuali apabila kita sudah akrab kita ingatkanlah dia masalahnya ini kan tidak wajib ini kan tidak wajib ya kalau ibu yakin pede bahwa orang ini akan simpati kepada ibu orang yang mau mendengarkan silahkan tapi kadang-kadang ibu ibu akan menghadapi orang yang so siap banah pajakumah so elok banah takah ini sini punya agamu ada empat cara syaitan untuk makan bersama kita makan dengan tangan kiri ya makan dengan tangan kiri yang kedua makan tidak baca bis Bismillah terus yang ketiga haa haa memakan makanan kita yang tidak ditutup yang tidak ditutup nah ya kemudian yang kelima rumah yang tidak dibacakan zikir pagi petang yang paling penting itu adalah 10 ayat dari surah Al-Baqarah khalas itu tuntunannya bu tuntunannya itu jadi kalau kita baca pun ayat kursi sementara tuntunannya dari hadis Rasulullah SAW adalah 10 ayat dari surah Al-Baqarah maka ya dia hanya menjadi zikir biasa setan hanya akan pergi pada waktu itu saja tapi kalau kita baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah maka dia akan bertahan sampai nanti petang jika petang kita baca dia bertahan sampai besok pagi jadi sama menyambung hendaknya sama menyambung baik yang ke-56 bisa kita lanjutkan ya yang ke-56 ini remehnya pandangan sebahagian kaum wanita tentang adanya tulisan-tulisan yang kalimat Allah tertulis disitu lalu dijadikan sebagai tempat-tempat yang remeh seperti apa di cincin ada kalimat Allah disitu dia pakai itu cincin tapi cincin ditaruh di tengah kidal di tengah kiri habis itu masuk WC nah cibuk lagi dengan itu awalnya dia bangga tetapi dia sudah terjatuh ke dalam dosa begitu juga ada kertas kertas-kertas yang ada tulisan bismillah dijadikan sebagai pembungkus bawang ibu-ibu indangan-indangan di pasar pembungkus maco pembungkus kacang dan sebagainya atau untuk melap-elap ini padahal disitu ada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala lafzul jalalah tertulis disana dijadikan sebagai pengelap kaca pembersih ini ibu-ibu yang kami muliakan kan oh iya ini 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 kayak gini ini ini kan ada bismillahirrahmanirrahim cantik kan walaupun itu bukan termasuk dari ayat Al-Quran tidak termasuk ketika dia sudah dipisah dari Al-Quran tetapi ibu-ibu baiknya ibu bantulah agar benda tersebut bisa kita musnahkan bisa kita musnahkan dibakarkah atau digunting kecil-kecil ya supaya dia jadi terpisah-pisah atau putus-putus hmm taib mana rafa'a kita bana'ni tariqifihi bismillah ijelalan lahu kutiba minasiddiqin Allah Allah indahnya coba ibu dengarkan artinya barang siapa yang memungut buku atau satu tulisan di rejalan yang di dalamnya terdapat kata bismillah sebagai pengagungan terhadap Allah maka ia ditetapkan termasuk sebagai golongan orang-orang yang siddiqin oho setelah para nabi ibu di bawah nabi itu siddiqin minan nabiyina wassiddiqina wassyuhada wassalihin ya minan nabiyin di bawahnya langsung siddiqin langsung jadi salah gak kalau seandainya ibu lihat Al-Quran terjatuh itu langsung ibu ambil ibu dekap di dada ibu ciumi ibu letakkan terhadap Allah salah gak enggak itu tanda pengagungan kita begitu dia akan labihan banah kamu begitu kata orang kan lalu Al-Quran biarkan jadi lantai nanti ada orang sejalan tapak kaki orang itu menginjak ke bumi dengan kalamullah sama tingginya dan dia biarkan dimana ijlalullah yang ijlullah kan di siku ini orang-orang yang munafiq akan punya bahasa-bahasa seperti itu tidak ada menghargai kalimat Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada yang namanya ifrat ada yang namanya tafrit ya ada yang namanya ifrat ada yang namanya tafrit ada yang terlalu longgar terlalu longgar alah yang penting kan di siku kamu gitu teruskan ini terlalu longgar nih yang apa ifrat lain lagi sampai-sampai kalimat itu jadikan jimat ini yang namanya ifrat kalau tafrit tadi yang penting kan di siku itu kan karat teh juga tinta kan begitu kan karat teh begabung jadi tinta cuma ditulis dengan tulisan Allah itu tidak ada masalah kalau dipijak juga dipangan masalah tidak masalah kata mereka ya yang satu lagi beda lagi ifrat dijadikan jimat ada satu tulisan Allah disimpan kalau pada lalu dimasukkan dalam teh diminum airnya dianggap bisa ini namanya ifrat yang tadi terlalu remeh terlalu longgar namanya tafrit taib coba bu ada kisah menarik di bawah ini di bawahnya diletikan bahwa Ibrahim bin Adham tau gak Ibrahim bin Adham ini siapa Ibrahim bin Adham pernah masuk pasar di Khurasan Khurasan itu salah satu diantara nama-nama daerah Asia Tengah dulu ketika menjumpai kertas yang terdapat tulisan nama Allah dalam kondisi terdampar di tanah dan diinjak-injak oleh orang yang lalu lalang ia berkata wahai robku namamu diinjak-injak demi Allah aku benar-benar akan memungut kertas ini ya Allah namu tulisan Allah dia pijak diorang lalu dia ambil lalu kemudian dia bersihkan diletakkannya di tempat yang semestinya di dalam rumahnya apa yang terjadi ibu ibu yang terjadi setelah itu ia bermimpi ada yang berkata dalam mimpinya hai orang yang mengangkat nama Allah dan membersihkannya sesungguhnya Allah benar-benar akan membersihkan namamu Masya Allah ada pertanyaan? ya bagaimana? ya saya hanya lebih warak apabila tertulis dengan lengkap Allah asalnya tertulis Allah walaupun dengan tulisan apapun Tusan Cina Tusan apa kita bisa membacanya muliakanlah dia memuliakan Allahnya bukan tulisannya itu yang kita muliakan Allahnya karena tertulis nama Allah di situ kertas yang tidak berharga akan menjadi sangat berharga nah meninggalkan solat secara total dah penghuni neraka sakar ini termasuk dosa besar bahkan bisa menjadikan orang ini keluar daripada Islam wanita muslimah wanita muslimah mengetahui dan wajib menyadari bahwa sesungguhnya solat adalah tiang daripada agama meninggalkannya berarti menghancurkan agama coba aja bu rumah yang tiang-tiangnya dicopot apa yang terjadi dengan rumah itu? ambruk agama ibu akan ambruk kalau solatnya tidak ibu jaga maka saya perhatikan orang-orang yang solatnya di luar tidak becus hidupnya tidak akan lurus nyulai jujur nyustad tapi solat enggak yuci itu kelemahannya berarti jangan dipercaya orang itu elok nyustad standar orang itu bagus atau tidaknya itu solatnya lihat dulu kalau solatnya disiplin bagus tenang khusyuk tapi ada pula orang bu solatnya gretel-gretel matanya kemana-mana berarti orang ini punya bakat menjadi pencuri dan pengkhianat di kehidupan lihat orang gaya hidupnya dimana itu lihat di solatnya kalau solatnya tenang bagus terus disiplin istiqom semacamnya ini orang dapat dipercaya lihat orang itu gampang aja di solat saya membedakan keluarga saya bagaimana perkembangannya itu di solatnya saya lihat bu kalau solatnya sering telat-telat dan membiasakan diri menelatkan diri ya asal solat dia telat terus maka lihat dia akan menjadi orang yang tidak disiplin dia akan menjadi orang yang suka membuang-buang waktu dia akan menjadi orang yang tidak akan menghargai ya tidak akan menghargai hal yang besar kalau solatnya dalam solat itu dia suka garuk-garuk dari sini berarti dia orang ini dalam kehidupannya banyak mengalami gangguan beberapa perkara remeh akan jadikannya besar lihat orang melihat orang itu lihat dalam solatnya itu saja kuncinya makanya saya nasihatkan kepada anak-anak saya anak-anakku solat kalian adalah barometer hidup kalian kalau kalian mampu menertipkan solat kalian benar-benar hidup kalian akan tertip ya kalau solatnya tenang khusyuk dia akan mampu mengatasi hidup ini dengan dengan tenang dan khusyuk ya karena hubungannya dengan Allah sempurna maka hubungan dengan manusia Allah yang sempurnakan gitu saya mari kita baca hadis dari Abu Daud Nasai dan Imam Termudzi berikut ini dimana Abu Hurairah Radiyallahu Anhu berkata sesungguhnya yang paling pertama nanti dihisap seorang hamba pada hari kiamat itu dari seluruh amalan-amalan baiknya adalah dilihat solat dulu solat ini dulu yang dilihat maka jika solatnya bagus maka sungguh dia telah selamat dan pasti beruntung tapi apabila solatnya rusak maka sungguh rugi dan gagal fa'inin taqasa min faridatihi syai'un qalar rabbu azzawajal ketika ada satu faridah agama yang dia kurang tidak melengkapinya Allah berkata kepadanya unzuru halli abdi min tatawu'in fayakum mula minha man taqasa minal faridah lihat ada nggak amalan-amalan tatawu' yang bisa menduk yang bisa mendongkraknya yang bisa menjadi banseretnya yang bisa menjadi penggantinya kalau ada jadikan itu pengganti ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَلِي عَلَى هَذَا baru nanti amalan-amalan yang lain juga ditimbang lihat zakatnya dulu pernah cacat setelah dia menyadari kemudian dia berzakat zakat-zakat yang lama gimana lihat sedekahnya itulah yang akan menjadi penupangnya ya ibu-ibu hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan demikian man hafaza ala solat siapa yang menjaga solat kanatlahu nuran wa burhana jadilah solat yang dia jaga itu menjadi cahaya menjadi bukti nanti yauman qiyamah pada hari kiamat وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا tapi siapa yang tidak mampu dan tidak baik menjaga solatnya لَمْ تَكُنْ لَهُ النُورُ وَلَا بُرْحَانُ tidak ada nanti cahaya dan tidak ada bukti yang membuktikan siapa dirinya وَلَا نَجَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ dipastikan orang ini tidak akan selamat pada hari kiamat وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَعَا قَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَنَ وَأُبَيْي بِنْ خَلَفِ nanti dia di hari kiamat dikumpulkan dengan قَارُونَ فِرْعَونَ وَهَامَنَ وَأُبَيْي بِنْ خَلَفِ نَعُوذُ بِاللَّهِ selesai Masya Allah jadi ibu-ibu yang kami muliakan adakah sesuatu yang menjadikan seseorang masih merasa nyaman sementara dia meninggalkan dalam hidupnya solat tidak akan pernah وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ sakinah itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman yang beriman itu bagaimana أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلَشُونَ dan di ayat yang kesemilannya ayat-ayat yang ketujuhnya وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَفِزُونَ orang-orang yang seluruh solatnya dia jaga gitu bu enggak jaga solat gimana dan ibu sudah dengarkan hadis dimana rasul mengatakan akan masuk surga seorang wanita dari pintu manapun yang dia sukai apabila dia menjaga solat lima waktunya dengan baik iya kan solat lima waktunya dengan baik baik ada pertanyaan bu ibu baca hadis yang dibelakang dari halaman 152 ini yang saya maksud tadi إِذَا صَلَّةِ الْمَرْأَةُ خَنْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعِ بَعْلَهَا وَحَفِزَتْ فَرْجَهَا وَحَفِزَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعِ زَوْجَهَا فَقِيلَ لَهَا أُدُخُلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشِيْتِ jika seorang wanita menjaga solat lima waktunya dengan benar dan dia menjaga puasa ramadannya 30 hari lengkap dan dia menjaga kehormatannya kemaluannya dan dia patuh pada suaminya dikatakan pada wanita ini engkau masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau mau ya Allah masuklah dari pintu mana saja engkau mau baik selesai kajian kita sampai di sini ada pertanyaan silahkan ya kalau si bayi menangis ya mimikkan dia dulu habis itu solat lah mimikkan amankan dulu kondisinya walaupun dia menangis solat lah tetaplah solat pada waktu tapi mimik itu penting ya mimikkan dulu buat dia mainan-mainan apa yang bisa membuat dia lalai solat lah kalaupun dia menangis biarkan singkatkan saja bacaan ya selesai ada lagi pertanyaan yang lain tidak ada maka kita akhiri dan kita tutup dengan istighfar doa makanya kalau kita rombongan kalau kita rombongan bagus juga kalau di rumah itu masuklah baca bismillah bismillah buka buat di pintu rumah itu gede-gede masuklah dengan baca bismillah ya ah ada lagi benteng berlapis makanya rumah itu perlu dilakukan benteng berlapis mana-mana rumah yang didalamnya membaca sepuluh ayat di surat al-baqarah di pagi hari rumah itu sampai petang tidak bisa dimasukkan jadi kalau ada tamu yang tidak membaca bismillah masuk rumah itu sudah terbenteng secara otomatis gitu ya jadi inilah dia sunnah-sunnah itu diamalkan jadi kita punya benteng berlapis contoh benteng berlapis-lapis itu luar biasa memang amalan dalam islam ini contoh ibu di pagi hari baca apa baca sepuluh ayat dari surat al-baqarah satu yang kedua ibu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah laul mulk wa laul hamdu wa laul kuli shaykh al-qadir seratus kali itu udah benteng juga tuh buk kokoh sekali tuh bentengnya tuh ibu juga membaca bismillahilladhi la yadurru ma'asmi shaykh al-fi itu sudah benteng tuh buk ibu membaca a'udhu bi kalimatillahi tamat itu juga benteng ya ketika ibu membaca benteng-benteng itu sudah berlapis sudah lah itu ibu di rumah juga melapisi lagi dengan benteng-benteng yang lain luar biasa buk memang luar biasa makanya kalau bisa jangan lepas dari sunnah hidup ini ya jangan lepas dari sunnah karena seluruhnya adalah untuk kebaikan dan perlindungan kita ya mari sudah astaghfirullah 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 subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wa li hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih